Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel mobil deso teman teman Hari ini kita mau nge-review mobil dijual Yaitu Mercedes-Benz serinya B170 Platnya ini B tahunnya 2007 Ini kita liatkan STNK nya teman teman Ini tahunnya 2007 Ini ada CC nya teman teman disini 1699 CC Terus untuk pajak tahunannya ini sampai 2022 Jadi pajak masih hidup ya Untuk nilai pajaknya ini 3.675.000 rupiah Platnya ini B B Jakarta Seperti apa kondisinya Langsung kita ke unitnya Ini salah satu mobil mewah Kalau orang naik mobil Lambangnya seperti ini Wah disini pasti ngeliatnya orang sukses Ini mobil Karena apa Karena benar-benar Mobil ya Bukan alat transportasi ya teman teman Ya ini lambangnya ini Mercedes-Benz Ini dari depan Nah untuk kaca-kaca seperti ini Nah ini untuk kaca filmnya Lumar Ini Terus untuk cup nya Ini ada semutnya sedikit Berarti belum dicuci ini Cuma sedikit kotor Bodi juga masih Tapi kalengnya memang beda dengan mobil Seperti mobil Jepang ya Jadi memang kalengnya Dia tebal Terus untuk lampu-lampu Untuk lampu depan bagian kiri Ini utuh Grill-grillnya Seperti ini Untuk lampu bagian depan kanan pun Juga ini masih utuh Terus untuk bemper-bempernya Ini bisa dilihat Ada variasi krom-kromnya disini Nah Untuk bagian sisi kirinya Seperti ini Kita lanjut ke bagian Depan bagian kanan teman teman Untuk velgnya ini Sudah di upgrade Karena aslinya itu Setahu saya ini Menggunakan velg Kaleng tapi ditutup doff itu Ini sudah di upgrade Menggunakan ring 17 Ukurannya ini Bannya 205 45 Ring 17 Bannya masih tebal Nah bisa dilihat Ini masih berapa ya Masih 80-90% Terus kita lanjut ke bagian sini Ini ada variasi Kayak karpon-karponnya Untuk Nat-nat pintunya Ini juga masih bagus Insya Allah mobil Tidak ada cacat Tinggal pakai aja Jadi nanti kalau tanya Mas Ada PR-nya enggak Insya Allah ini mobil Tidak ada PR yang berarti Tidak ada ya Kalau PR hanya Barit-barit kecil Pemakaian itu masih Wajar Untuk molding-molding Pintunya Masih ada semua Terus untuk Bagian belakang Juga sama Velgnya Terus untuk Bannya Nah Masih tebal Masih 80-90% Ringnya juga sama ya Ring 17 Bodinya Istimewa Terus untuk bagian belakangnya Lampu-lampu Ini utuh Tidak ada yang pecah Kaca-kaca Utuh juga Ini tipenya B170 Untuk lampunya Ini juga masih utuh Untuk bagian Pemper-pempernya Bagus juga Tidak ada cacat Untuk bawahnya Seperti ini teman-teman Ini mobil Ini mobil Penggeraknya depan Nah ini Bagian depan Samping kanan Samping kiri Eh samping kanan Sudah Bagian belakang Sudah Sekarang kita lanjut Ke bagian Kiri Kiri kurang lebihnya Sama Ini cuman kotor aja Lis-lis krum Juga masih utuh ya Ini Untuk Ben Sama seperti yang lain Juga masih tebal Bodi-bodi Warna cacatnya pun Juga tidak ada yang belang Nah untuk Band depan Sama juga Masih Tebal Kurang lebihnya Seperti ini Kita lanjut Ke bagian Interiornya Nah Interiornya Seperti ini teman-teman Jadi Mobil Eropa Itu Baunya Memang Kiri khas Jadi kayak Ada bau-bau Yang apa ya Seperti BMW Mercy itu kayak Punya ciri khas Sendiri-sendiri Ini teman-teman Untuk Kilometernya Mobil ini Masih cukup low Perhari ini Baru 44.060 Bisa dibayangkan Mobil 2007 Berarti Sudah 14 tahun Tapi KM nya baru Segini Jadi Bisa dikatakan Mobil yang Jarang-jarang Dipakai Tapi memang Gini teman-teman Untuk Kelasnya Mercy BMW Ataupun Eropa Itu memang Biasanya Pemilik Sebelumnya Bukan untuk Mobil Harian Biasanya Hanya untuk Weekend Hanya untuk Pas ada acara Biasanya Seperti itu Dilihat dari Setirnya pun Masih kelihatan Nih Nih Masih Ngeruk Banget Dan masih Kenceng Nah Ini Masih Kenceng Gak ada Yang Lonyot Untuk Dashboard Oh iya Sekalian Kita Nyalakan Aja Nah Kita Nyalakan AC nya Juga Disini Cukup Panas Ini AC nya Masih Model Seperti Ini Ya Teman-teman Masih Model Kompor AC nya Juga Dingin Dan Saya Paling Seneng Jujur Baunya Baunya Mobil Bilirupai Itu Ciri Khas Banget Nih Terus Untuk Dashboard Dashboard Seperti Ini Untuk Kisi AC Utuh Kisi AC Tengah Juga Utuh Bagian Kiri Juga Utuh Terus Ini Untuk Laci Penyimpanan Bukanya Juga Soft Ya Nih Nih Lampu Nya Juga Dalam Masih Nyala Sini Air Airbag SRS Airbag Juga Masih Bagus Dan Ini Soft Tenteman Masih Empuk Walaupun Sini Sini Juga Empuk Teman Teman Ini Juga Empuk Nih Anak Keras Sini Keras Sini Juga Empuk Jadi Disini Memang Banyak Material Yang Empuk Termasuk Sampai Sini Sini Juga Ini Material Empuk Teman Teman Terus Untuk Suara Klakson Lakson Eropat Terkenal Sekali Suaranya Itu Apa Ya Berwiw Bawa Gitu Ya Teman Teman Terus Untuk Konsul Box Tengah Sini Lanji Penyimpanannya Ini Disini Ada Power Outlet Ini Terus Ini Transmisinya Apa End Rimnya Masih Model Tarik Seperti Ini Buat Amres Ya Buat Kalau Kita Nyupir Seperti Ini Terus Untuk Jok-joknya Ini Masih Original Nih Terus Untuk Door Dream Door Dream Juga Masih Original Untuk Lampu Lampu Baca Teman Teman Masih Nyala Semua Untuk Sunvisor Ini Ada Kaca Vanity Mirror Ada Terus Bagian Sisi Sini Juga Masih Ada Masih Ada Kacanya Terus Kita Cek Bagian Transmisinya Ini Masuk Ke R N D Nah Seperti Ini Masih Normal Semua Teman Teman Terus Untuk Bagian Atasnya Teman Teman Ini Ada Kacanya Jadi Memang Kalau Cuman Ini Memang Masih Manual Dan Ini Tidak Bisa Untuk Dibuka Jadi Atap Ini Hanya Untuk Memang Variasi Atap Kaca Tapi Paten Ya Teman Teman Jadi Tidak Untuk Bisa Untuk Dibuka Terus Ini Bisa Ditutup Ini Ini Nah Jadi Gini Kalau Di Posisi Ditutup Kalau Ini Dibuka Nah Seperti Ini Terus Ke Bagian Depan Sudah Kita Explore Semua Sekarang Kita Cek Bagian Power Window Nya Power Window Normal Ya Terus Bagian Kirinya Normal Bagian Kiri Normal Nah Ini Sekarang Kita Ngecek Retrack Teman Teman Untuk Retrack Bagian Sisi Kanan Bagian Sisi Kiri Juga Normal Terus Kita Cek Bagian Kanan Untuk Electric Mirror Kanan Kiri Atas Sama Sorry Tadi Bawah Sama Atas Sisi Kiri Ini Kirinya Kanan Atas Dan Bawah Masih Normal Ya Teman Teman Terus Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Belakang Nah Bagian Belakang Seperti Ini Teman Teman Untuk Jok Ini Masih Original Door Trim Juga Masih Ori Ini Kita Masuk Aja Nah Gini Teman Teman Tadi Untuk Power Window Kalau Dari Sisi Kanan Itu Disini Memang Ada Pecah Di Plastiknya Tapi Itu Nanti Tahun Zapita Jadi Kalau Dinaikin Dari Depan Kanan Tadi Tidak Bisa Apa Dari Depan Tapi Yang Sisi Kanan Kalau Dari Sini Normal Teman Teman Nah Normal Yang Tidak Ada Kendala Jadi Yang Sisi Depan Tadi Hanya Ininya Yang Pecah Cuman Itu Nanti Tanggung jawab Kita Sebagai Penjual Nanti Kita Ganti Tampilan Dari Belakangnya Seperti Ini Teman Teman Sangat Elegen Sirikas Mercedes Banget Mobil Mewah Ini Buat Teman Teman Yang Mengidamkan Mobil Mewah Tapi Dengan Harga Cukup Terjangkau Ini Bisa Jadi Solusinya Mobil Ini Dibuka Dengan Harga 120 Juta Masih Bisa Nego 120 Masih Buat Teman Teman Yang Mungkin Mengincar Mobil Kelas MPV Low MPV Ini Bisa Jadi Salah Satu Alternatif Dengan Harga Kurang Lebih Sama Tapi Ini Sudah Dapat Mobil Kelas Premium Ya Teman Teman Ya Gitu Kita Lanjut Ke Bagian Sisi Sini Tadi Udah Sekarang Kita Lanjut Ke Belakang Oh Iya Untuk Dari Belakangnya Gini Teman Teman Nah Panoramiknya Enak Kalau Kita Jalan Jalan Walaupun Ini Gak Bisa Dibuka Tapi Kita Semuanya Jalan Jalan Sama Keluarga Dengan Melihat Seperti Ini Atasnya Nah Kemewaan Dapat Harga Juga Murah Bensin Otomatis Juga Irit Karena Ini CC Hanya 1700 CC Empat Silinder Teman Teman Penggerak Mesin Depan Nah Itu Buat Bisa Jadi Alternatif Buat Teman Teman Jangan Takut Gini Nanti Belinya Murah Tapi Perawatannya Memang Gini Teman Teman Eropa Gak Semudah Saya Percaya Gak Semudah Jepang Tapi Bengkel Resmi Ataupun Bengkel Spesialis Pun Terutama Bengkel Spesialis Teman Teman Itu Di Jogja Ini Juga Cukup Banyak Dan Mobil Ini Juga Spare Part Menurut Saya Juga Gak Terlalu Susah Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Belakangnya Teman Teman Nah Untuk Bagasinya Seperti Ini Ukurannya Juga Cukup Luas Banget Nah Ini Modanya Tarik Tarik Seperti Ini Ini Kalau Buat Keluarga Ini Misal Dikasih Anak Anak Disini Nanti Dikasih Apa Namanya Kasur Itu Bisa Duduan Disini Jadi Kalau Buat Anak Anak Masih Bisa Disini Teman Teman Nah Ini Ada Bukanya Seperti Ini Ini Terus Ini Ini Masih Komplit Komplit Sekali Lampu 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 Masih Nyala Terus Untuk Ban Serep Ban Cadang Disini Seperti Ini Terus Untuk Tulang Tulang Nah Masih Baik Ini Juga Ada Lampunya Seperti Ini Dari Tampilan Dari Belakang Seperti Ini Teman Teman Kita Bisa Melihat Pemandangan Atas Dashboardnya Pun Juga Mewah Keren Dan Harganya Juga Kita Tawarkan Juga Cukup Terjangkau Oke Teman Teman Review Dari Kami Ini Tadi Kita Ulangi Mercy B170 Tahun 2007 Dibuka Dengan Harga 120 Juta Masih Bisa Nego Nego Di Lokasi Lokasinya Ini Di Yogyakarta Nomor WA 085 64 32 33 37 33 Sementara Gitu Teman Teman Review Dari Kami Wassalam Walaikum War Rahmatullahi Wab Barakatuh Juga Tidak Tidak